Karena bahagia itu sederhana, tinggal bagaimana kita menikmati dan memaknainya. Oke, jadi di video kali ini, kalau tadi kita ke Bena, ke Soa, ke Manulalu, kali ini kita mendaki gunung ke Watunariwowo. Kita mengejar sunset di sana, dengan teman-teman dari Langas ini, dan Kak Bertin dengan Ayu. Dan kami masih sama krunya, saya, Diandra, ada Roma Fram. Tanyakannya masih gimana, Ibu? Lumayan, Pak. Oke, let's go. Watunariwowo Watunariwowo, ya, terdengar asing di telinga, namun menyimpan keindahan alam yang menarik dan indah di pandang mata. Kali ini perjalanan kami ditemani oleh dua anak muda yang peduli akan lingkungan dan promosi tempat-tempat wisata yang ada di Bejawa, yaitu Kak Mertin Lusi, dan juga Kak Ayu Nau. Dan tentunya dalam perjalanan ini ada saya, Diandra, dan juga Roma Fram. Perjalanan kami dimulai jam 5 sore, dan mari kita berangkat. Terima kasih telah menonton! Langkah demi langkah kami tempuh untuk melihat pemandangan yang indah di puncak bukit Watunariwowo. Sembari menanjak, kami mulai ditemani oleh kabut yang mulai samar-samar terlihat. Dari kejauhan, sudah nampak gunung Inerie yang cantik seakan menemani kami berjalan. Dan di sebelah kiri bukit, kita bisa melihat puncak gunung Wolobobo yang sebentar lagi juga kita akan daki. Oke, di belakang sana ada gunung Inerie, dan di sebelah kiri dan kanan ini kita disambut dengan kabut yang cukup tebal. Semoga saja di puncak nanti aman ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di keindahan bukit Watunariwowo ini. Nah, sambil menunggu untuk ke puncak, kita tanya-tanya dulu nih ke kamer tinlusi. Ini Watunariwowo? Artinya apa? Ada artinya atau tidak ada artinya? Kalau Watunariwowo ini kampung lama sebenarnya. Ada satu di situ, ke kanan lagi di sana itu ada batu besar sekali. Dulu itu ada bekas kampung lama, kemudian orang migrasi ke daerah yang lebih rata. Dan di situ dulu, menurut legenda sih, kalau dulu ada bencana alam, semua orang lari ke sana dan nenek yang nama Nariwowo itu berubah jadi batu. Mungkin karena dia lihat kembali ke tempat itu yang bencana itu. Oh, jadi Watunariwowo itu batu, Nariwowo itu nama perempuan di sini. Di situ juga ada batu yang bisa dibunyikan seperti alat musik. Di situ hanya karena kabut. Kalau sebentar cerah kita bisa ke sana. Kemudian semua orang melihat semua ini adalah Watunariwowo. Tidak, Watunariwowo hanya di sana. Ini ke sana yang kita tidak bisa lihat. Di situ yang bukit yang botak sekali tadi itu, namanya Bet Imluna. Bet Imluna itu dulu ada legenda kalau ada perkawinan sedara itu. Kalau perkawinan sedara itu kan tidak diperbolehkan. Nah, sebagai peringatan untuk seluruh orang-orang yang ada di sekitar sini. Jangan lagi ada perkawinan sedara. Maka laki-lakinya itu nama Luna itu, dia tuh dirajam di atas bukit di situ. Oke, itu ceritanya ya. Mudah-mudahan ini sebentar bisa cerah. Kita bisa lihat. Tapi biasanya tuh kalau misalkan, sering sih. Kami tuh percaya kalau orang datang, kalau niat tidak ada dia akan kabut. Tapi kami niat kok. Kami niat kok di sini. Sangat niat. Ini memang musimnya kabut. Kita bisa bersabar lagi. Kalau tidak masih ada esok sih. Masih ada esok hari. Tapi menurut saya... Dikarenakan kabut tebal dan kondisi jalur tidak memungkinkan untuk kami melanjutkan menuju puncak gunung Watunariwowo ini Namun tidak mengurangi rasa senang dan kagum akan keindahan alam ini Tadinya kami berencana untuk muncak lagi di esok hari Namun karena masih banyak destinasi-destinasi yang belum kami jelajahi Dan kami memutuskan untuk muncak lagi di lain waktu Yang ini berarti kami pasti akan kembali ke sini dan menuju ke puncak bukit Watunariwowo yang cantik dan penuh dengan cerita yang melegenda Sampai disini dulu video kali ini, perjalanan di kota Bajawa masih berlanjut Nantikan terus ya video-video selanjutnya Jadi mari ke NTT Sampai jumpa di video selanjutnya Oke karena kabutnya tidak turun-turun Jadi kita memutuskan untuk Walong Besok pagi baru kita Pulang Oke bye-bye Sampai ketemu besok Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax